Taukah kamu bahwa terdapat sekitar 14,35% rumah tangga di Indonesia yang masih menggunakan air sumur untuk diminum? Dan terdapat sekitar 28% dari total air sumur di Indonesia menghasilkan air yang tidak memenuhi standar kualitas air minum yang ditetapkan. Hal ini dapat memicu berbagai penyakit kesehatan bagi pengonsumsinya. Terdapat 3 buah standar penting untuk kelayakan air minum, yaitu TSS atau kekeruhan, TDS atau total zat terlarut, dan kadar pH. Oleh karena itu, kami membuat inovasi MyWell, yaitu sistem pengolahan dan pengecekan air sumur menjadi air layak minum secara semi-otomatis, dengan menggunakan air sumur yang kami peroleh di daerah Yogyakarta. Sistem kami menggunakan filter sedimen dan filter keramik Nazava yang sudah terlisensi oleh WHO untuk mengolah air sumur menjadi air layak minum. Selain itu, kami menggunakan 2 buah ESP32 untuk melakukan monitoring sensor kelayakan air minum dan menyala atau mematikan pompa air secara otomatis. Mula-mula, sistem akan mendeteksi kekosongan air pada wadah 1 untuk menyalakan pompa. Kemudian, air mengalir memasuki filter sedimen untuk membersihkan sedimen yang ada pada air. Ketika air memasuki wadah pertama, air akan difiltrasi oleh filter keramik Nazava untuk menghasilkan air layak minum pada wadah kedua. Selanjutnya, air hasil filtrasi tersebut akan dicek oleh sensor-sensor kelayakan air minum, seperti TDS, TSS, dan pH. Selain itu, hasil monitoring juga akan di-upload ke Firebase untuk dikirimkan ke aplikasi MyWell. Berikut adalah demonstrasi alatnya. Ketika air pada wadah pertama sudah menyentuh ketinggian tertentu, pompa akan dimatikan secara otomatis oleh relay. Terlihat bahwa ketika air belum menyentuh sensor, sensor tidak bekerja dan menunjukkan bahwa air tidak layak untuk diminum pada LCD dan aplikasi. Namun, ketika air sudah menyentuh sensor, sensor akan memberikan data yang akan dievaluasi pada sistem terkait kelayakan air tersebut. Pada kasus ini, air yang sudah diolah telah memenuhi standar kelayakan air minum. Dengan MyWell, pemilik rumah dapat memanfaatkan sumurnya secara maksimal dan mengurangi biaya konsumsi air per tahun menggunakan air isi ulang, mengingat sistem kami hanya perlu melakukan penggantian filter saja. Sekian dari tim kami. Terima kasih. Terima kasih.